Intro Semangat pagi sahabat Hermina Saya Dr. Anissa Putri dalam program podcast Hermina Hari ini kita akan membahas mengenai tamitak Prosedur agar perut lebih rata dan kencang Memiliki tubuh yang ideal menjadi hal yang didambakan oleh setiap orang Nyatanya memiliki tubuh langsing diperlukan usaha yang tidak mudah Memiliki tubuh yang langsing dapat diupayakan dengan cara diet Namun diet tentu membutuhkan kesabaran dan waktu yang tidak sebentar Selain diet dapat dilakukan beberapa langkah operasi yang dapat dijalankan untuk membuat tubuh menjadi ideal Hari ini kita akan membahas mengenai tamitak Prosedur agar perut lebih rata dan kencang Dengan dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik Di rumah sakit Hermina Bekasi Semangat pagi dokter Halo selamat pagi Bagaimana dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya dok ya Kita dengan dokter ayu diah spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik ya dok ya Dokter ayu diah kesuma, prafita sari Sosialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik Tapi biasanya dipanggilnya dokter ayu Dokter ayu ya dok ya Baik dokter Dokter untuk setiap orang memiliki tubuh yang ideal merupakan hal yang sangat didambakan ya dok ya Masyarakat banyak sekali di luar sana sudah melakukan olahraga, teknik pelangsingan, bahkan dengan mengubah pola makan mereka untuk membuat tubuh mereka menjadi ideal Tapi mungkin masih belum berhasil ya dok ya Jadi kadang-kadang walaupun misalnya sudah olahraga, sudah diet, tetapi misalnya otot-otot perutnya juga sudah melemah Kemudian contohnya misalnya sudah melahirkan dan hamdul berapa kali, biasanya otot-otot perut kita itu juga melemah Nah otot-otot perut yang melemah itu kadang-kadang kalau hanya dengan olahraga saja, atau misalnya dengan diet, tetap penampilannya itu tidak rata atau tidak kencang Nah disitulah kadang-kadang ada beberapa orang yang mengambil operasi tamitak gitu Sedikit menjelaskan tamitak itu mungkin kurang lebih sama dengan abdominoplasti gitu, kalau misalnya ada yang pernah dengar abdominoplasti Jadi tamitak itu adalah kita tidak hanya membuang lemaknya, tapi kita juga membuang kulitnya yang berlebih Baik Bahkan pada beberapa orang yang namanya full tamitak itu kita juga melakukan pengencangan dari otot-otot perutnya Jadi tidak hanya lemaknya yang dibuang, kulitnya yang menggelamber dibuang, tapi otot-otot perutnya juga dikencangkan Jadi memang agak berbeda dengan misalnya liposuction Jadi itu merupakan prosedur dari tamitaknya ya dok ya? Untuk yang boleh melakukan tamitak ini siapa saja dok? Semua orang kalau misalnya memang otot-otot perutnya juga sudah mulai melemah itu boleh melakukan tamitak Atau misalnya indeks masa tubuhnya memang sangat tinggi Berbeda dengan liposuction, liposuction itu kita hanya menyedot lemaknya saja Nah kalau menyedot lemaknya, kalau kulitnya memang masih kencang, ya kita bisa hanya menyedot lemaknya Tapi kalau misalnya kulitnya sudah tidak elastis, sudah terlalu menggelambir Nah kalau kita hanya melakukan liposuction atau menyedot lemaknya saja hasilnya tentu tidak akan maksimal Jadi terutama untuk orang-orang yang mungkin sudah melahirkan atau mungkin hamil lebih dari 2 atau 3 kali Di mana otot-otot perutnya pun juga dia harus dikencangkan Karena untuk beberapa kasus, bahkan kalau misalnya hanya kita lakukan liposuction Ototnya pun juga tetap masih kendor Dan hasilnya tetap tidak akan dihasilkan penampilan perut yang rata dan kencang Baik dokter, kalau untuk prosedur tamitak itu sendiri bagaimana dok? Nah untuk prosedurnya tamitak itu dilakukan dengan pemiusan umum Supaya pasiennya nyaman, tidak merasa kesakitan juga Kami pun sebagai dokter spesialis bisa melakukannya dengan aman dan dengan maksimal Karena kenapa? Karena pasien tidak kesakitan Jadi akan ada sayatan, akan ada luka di bagian perut, di bagian bawah Kurang lebih sama seperti operasi yang disesar Hanya saja mungkin kalau tamitak tergantung Kalau misalnya full tamitak itu sayatannya akan full lebih panjang lagi Daripada sayatan disesar Kemudian akan kami buka lapisannya Nah kulit yang berlebih pada saat kami tarik ke bawah Itu yang akan kami buang, termasuk lemaknya Dan saat kami bisa membuka lapisan lemaknya dan kulitnya Ototnya akan kelihatan, ototnya juga kami kencangkan dengan jahitan-jahitan Gitu Oke, baik dokter Kalau misalnya untuk risiko dari tindakan tamitak itu sendiri ada tidak sih dok? Semua tindakan operasi kan pasti ada risikonya ya Salah satunya yang paling sering itu adalah mungkin ada perdarahan Atau mungkin ada apa yang kami sebut seroma atau misalnya pengumpulan cairan di bawahnya Tapi tentu saja semua itu akan kami coba cegah Misalnya, sesudah operasi tamitak kami pasti akan menyarankan supaya memakai korset Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi pengumpulan darah atau pengumpulan cairan di bawahnya Dan supaya jahitan kami juga mengencangkan otot juga terjaga Jadi akan ada pemakaian korset selama kurang lebih 3 minggu Kalau operasi, kalau risiko-risiko lainnya kurang lebih sama juga dengan operasi-operasi lainnya Baik dokter Risiko tersebut bisa diantisipasi ya doknya sebenarnya? Bisa diantisipasi bisa kita cek ya Dengan perawatan yang baik ya doknya tentunya Dokter, apa bedanya liposuction dan juga tamitak dok? Beda Kalau untuk liposuction itu dia hanya mengambil lemaknya saja Memang secara sayatannya pun berbeda Kadang-kadang orang tidak memilih liposuction, kenapa? Karena sayatannya sangat kecil, hanya sekitar setengah senti Dan untuk liposuction tidak terbatas hanya pada perut Tapi bisa pada pinggang bagian belakang, kemudian di lengan atas, kemudian di paha Nah, itu semua bisa dilakukan liposuction Jadi dibuat sayatan kecil, kemudian kami memasukkan kanul Dan kemudian kami melakukan penyedotan dari lemaknya Tetapi, lain lagi namanya juga liposuction Jadi hanya lemaknya saja yang diambil Berbeda dengan tamitak Kalau misalnya tamitak, tidak hanya lapisan lemaknya yang diambil yang berlebih Tetapi juga diambil kulitnya yang menggelambil Ditambah lagi ototnya yang dikencangkan Kadang-kadang kami menggabungkan keduanya Jadi untuk bagian perutnya kami melakukan tamitak Atau abdominoplasti Kemudian ditambah lagi dengan penyedotan lemak di bagian pinggang Pinggang kanan, pinggang kiri Kadang-kadang di paha ataupun di tangan atas Baik dokter Dokter, kesibukannya apa nih dok saat ini dok? Kalau saat ini saya selain praktek, operasi Saya juga masih ngurusin anak, suami Dan nganterin anak sekolah Ngurusin pendidikannya Kurang lebih itu saja sih Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk sharingnya hari ini dok Bagi sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi mengenai prosedur tamitak Bisa dengan dokter Ayu di rumah sakit Hermina Bekasi Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya